Intro Salam, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik dan saya pastikan ini akan sangat membantu kitanya yaitu ada 10 tanda orang jatuh cinta dengan kita orang ini dalam arti kita gak terlalu dekat, kita gak terlalu kenal tapi dia suka sama kita nah gimana caranya mengetahui bahwa orang itu suka sama kita siapa tau ternyata kita juga suka sama dia karena seringkali terjadi yang saya dapetin sebenarnya sama-sama suka sama-sama ada hati tapi karena gak peka, gak tajam menilai ya jadinya gak jadi sepasang kekasih karena gak peka, gak tajam menilai nah saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman untuk bisa menilai bahwa ada orang yang jatuh cinta padamu siapa tau ternyata kamu juga ada hati ke dia oke, berikut tanda orang jatuh cinta dengan kamu yang pertama orang tersebut dia selalu kepoin sosial mediamu jadi coba perhatikan instagrammu, facebookmu, twittermu, tiktokmu coba perhatikan apakah orang yang sama ini nge-follow semua sosial mediamu apakah orang yang sama ini stalking semua sosial mediamu apakah orang yang sama ini scroll semua sosial mediamu yang beberapa hari yang lalu beberapa minggu yang lalu beberapa bulan yang lalu bahkan sampai beberapa tahun yang lalu apakah orang ini dia like semuanya Bahkan dia komen sampai yang beberapa tahun yang lalu Bahkan orang ini Setiap kali kamu upload sesuatu Setiap kali kamu share sesuatu Dia nimbrung disitu Artinya apa? Dia konsisten mengikuti kamunya Bisa jadi kemungkinan besar Bahwa orang tersebut ada hati ke kamu Kemungkinan besar orang itu jatuh cinta ke kamu Karena dia konsisten Itu yang pertama Yang kedua Orang tersebut Dia banyak bertanya tentangmu Dia bertanya mungkin ke teman-temanmu Atau bertanya langsung ke kamu Mungkin kalian ada kesempatan untuk ketemu Dalam satu kegiatan Dalam satu event Dan kalian ngobrol Dia banyak bertanya tentang kamu Atau mungkin kalian sempat bertukar nomor Dan orang tersebut berkomunikasi dengan kamu Dan dia banyak bertanya tentang kamu Pekerjaanmu, keluargamu, cita-citamu Semua dia banyak bertanya Itu tandanya Dia ada hati Kalau Dia Nggak suka sama kamu Ngapain Dia banyak bertanya segitu Namanya juga nggak suka Hanya karena sukalah Maka kemudian dia bertanya Itu yang Kedua Dia banyak bertanya tentang kamu Yang ketiga Dia sangat-sangat Mendengarkan kamu Artinya dia pendengar Yang baik Kamu ngomong Satu dua jam Atau berjam-jam Si orang ini Dia enjoy Dia senang tuh dengerin kamu Itu tanda bahwa Ada satu perasaan yang kuat Dari dia ke kamu Bahkan Dia mendengarkan kamu Bukan cuma hari itu aja Kapanpun kamu cerita sama dia Dia konsisten untuk dengerin kamu Dan selalu senang dengerin kamu Itu tanda bahwa Si dia Ada hati ke kamu Kalau nggak ada hati Kalau nggak ada hati Ngapain Konsisten begitu dengerin kamu Berjam-jam lagi Ngapain Itu 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 yang Ketiga Yang keempat Ini udah pasti banget Dia itu perhatian Dia itu peduli Sama kamu Sosial media kamu Dia perhatiin Pekerjaan kamu Dia perhatiin Terus kemudian Kesehatanmu juga Dia perhatiin Keluargamu Dia perhatiin Dan dia bukan cuma lewat omongan Memperhatikan Bahkan tindak nyatanya juga jelas Dia memperhatikan Dan peduli Sama kamu Nah ini tanda Kalau dia ada hati ke kamu Dan bukan cuma hari itu aja Dia perhatian Bukan cuma hari itu aja Dia peduli Dia konsisten Untuk perhatian Dan peduli Sama kamu Why? Karena dia Ada hati ke kamu Itu yang keempat Nah kemudian Yang kelima Dia senang Membantu Dan menolong kamu Setiap kali Kamu teman-teman Ya Minta tolong ke dia Minta bantu ke dia Dia senang Membantu Dan menolongmu Bahkan Tanpa kamu Minta pun Tanpa minta tolong pun Dia senang Membantu Dan menolongmu Tanpa kamu minta Karena apa? Dia ada hati ke kamu Itu Itu yang kelima Dia senang Membantu Dan menolongmu Nah kemudian Yang keenam Dia rela Berkorban Untukmu Bayangin Kalian Bukan pacaran Tapi dia Berkorban Untukmu Berkorban Waktu iya Berkorban Tenaga iya Berkorban Pemikiran iya Bahkan materi pun Materinya pun Dia korbankan Artinya Dia gak Hitung-hitungan Sama kamu Nah kenapa Dia rela Berkorban Sama kamu Karena memang Cinta dengan Pengorbanan Itu satu paket Dimana ada cinta Disitu ada pengorbanan Inilah alasan Kenapa Dia Berkorban Karena ada hati Ke kamu Dan konsisten Bukan cuma hari itu Aja dia berkorban Dia konsisten Berkorban Untukmu Itu yang Kenam Yang ketujuh Dia memprioritaskan Kamu Jadi orang itu Sangat Memprioritaskan Kamu Sesibuk-sibuknya Dia Kalau udah kamu Ngechat Cepat dia balas Sesibuk-sibuknya Dia waktu Kamu telepon Langsung Dia angkat Bahkan Dia ada Waktu Untukmu Untuk kencan Mungkin Untuk ketemu Mungkin Dia ada Waktu untukmu Padahal Kalau dilihat Dari pekerjaannya Dilihat dari Posisinya Dilihat dari Jabatannya Orang ini Orang sibuk Tapi dia Memprioritaskan Kamunya Ini tanda Bahwa dia Ada hati Ke kamu Itu Yang ketujuh Yang kedelapan Orang itu Selalu Bersemangat Selalu Apa Optimis Selalu Antusias Setiap Kali Komunikasi Telepon Chat Dia selalu Bersemangat Apalagi Mau ketemu Kamu Oh dia Semangat Banget Nah Semangat Dan Antusias Dia Adalah Tanda Dia punya Hati Kekamu Kalau Gak ada Hati Kalau Gak Suka Ngapain Dia Sesemangat Itu Ngapain Apalagi Setiap Kali Telepon Setiap Ketemu Dia Semangat Dan Antusias Itu Tanda Yang Jelas Itu Yang Kedelapan Yang Kesembilan Orang Tersebut Sesibuk Sibuknya Dia Setinggi Apapun Jabatannya Sehebat Apapun Dia Seberpengaruh Apapun Dia Waktu Kamu Chat Waktu Kamu Telepon Langsung Segera Dia Balas Chatmu Dia Angkat Telepon Kenapa Bisa Demikian Karena Ada Perasaan Ke Kamu Itu Yang Kesembilan Dan Yang Terakhir Tanda Tanda Orang Jatuh Cinta Kepada Kamu Yang Terakhir Adalah Orang Tersebut Dia Cemburu Ketika Kamu Dekat Dengan Yang Lain Ketika Ada Orang Lain Yang Coba Dekatin Kamu Dia Cemburu Tadinya Kalian Akrab Tiba-tiba Dia Jadi Pendiam Tadinya Kalian Telepon Dia Jadi Kayak Menghindar Tiba-tiba Dia Jadi Pendiam Seribu Bahasa Tiba-tiba Jadi Cuek Tiba-tiba Jadi Ngambek Kenapa Karena Dia Cemburu Sama Kamu Untuk Itu Coba Cek Coba Cek Sebelum Kamu Ketemu Orang Lain Sebelum Orang Lain Itu Dekat Sama Kamu Dia Berubah Setelah Ketemu Orang Yang Baru Dan Orang Itu Ini Sama Kamu Dia Berubah Kalau Dia Berubah Dia Cemburu Sama Kamu Itu Tanda Bahwa Orang Tersebut Jatuh Hati Ada Hati Suka Dan Tertarik Sama Kamu Saya Berharap Ini Membantu Kita Untuk Tajam Menilai Seseorang Yang Mencintai Kamu Tetap Semangat Antusias Hari Ini Hari Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujizat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless You